Intro Ratusan masa dari Ormas berseragam biru IPK Medan Timur bersama seluruh rantingnya menggelar acara bakti sosial bagi-bagi seribu paket bantuan sembako secara gratis kepada para supir angkot, pengemudi becak motor, dan kepada para warga yang kesemuanya dinilai kesulitan secara ekonomi akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Penggiatan bagi-bagi paket bantuan sembako ini dikomandui secara langsung oleh Ketua PAC IPK Medan Timur, Dedy Marbun, dan diadakan di lapangan pendopo PAC IPK Medan Timur, Simpang Jalan Gaharu, Medan, Sumatera Utara. Pemberian sembako secara simbolis diberikan langsung oleh Dedy Marbun pada masyarakat yang hadir dan dilanjutkan dengan para Ketua Ranting IPK. Di sela-sela acara, Dedy Marbun mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian PAC IPK Medan Timur, beserta seluruh ranting terhadap masyarakat, sekaligus merupakan kegiatan amal berbagi di bulan suci Ramadhan. Sikit, Ketua tentang kegiatannya dekat Pak. Selamat siang, mendiri IPHC IPK Medan Timur, Dedy Marbun, dan selanjutnya Riz Alim Bidamanik. Saat ini saya bersama dengan Ketua Ranting, dan juga adalah Ketua di IPHC. Kami berbuat sesuai dengan apa yang sering kami lakukan selama ini, yaitu berbuka puasa bersama gratis, tapi kami gantikan dengan untuk mengatasi, untuk memutus rantai daripada COVID-19, kami berbagi kasih untuk orang-orang yang kurang mampu, baik juga untuk supir-supir angkot nanti kami akan keliling. Kami akan membagikannya 3 titik. Jadi inilah mungkin yang bisa kami lakukan. Kami percaya, saat kami memberi, kami juga akan diberi. Harapan Ketua apa ini Ketua? Ketua, ke depannya kami akan semakin colit dan semakin maju, dan kami akan selalu terus berbagi setiap tahun. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!